Halo, selamat jumpa di channel pembelajaran kita Kali ini kita akan membahas tentang kunci determinasi Kita akan membaca determinasi pada tanaman kacang kedelai Kacang kedelai itu termasuk tumbuhan berspora atau tidak berspora Kalau tumbuhan kedelai tidak berspora tapi menggunakan biji Kalau menggunakan biji berarti kita lingkari yang 2A Cukup jelas ya, kita lingkari yang 2A Berbiji Kedelai itu berbiji terbuka atau berbiji tertutup Kedelai adalah berbiji tertutup Kita pernah lihat ya, biji kedelai Kita gambar, ini gambarnya seperti ini Ini gambar biji kedelai Kemudian kita lihat biji kedelai itu berkeping 2 atau berkeping 1 Kedelai adalah berkeping 2 Kita lihat kalau kedelai Kita lihat pada kecambah Kalau kita makan sayur Kecambah itu ada 2 keping kiri kanan Kemudian pertumbuhannya yang memanjang adalah bagian bawah Sehingga kepingnya terangkat ke atas Kepengnya terangkat ke atas Beda dengan tumbuhan monokotil Tumbuhan monokotil contohnya jagung kelapa Itu bijinya tetap berada di bawah dan yang memanjang adalah ujungnya Cukup jelas ya Sekarang kita lihat dari apa yang sudah kita lingkari tadi Yang pertama 1B Kemudian 2A Kemudian 3A Kemudian 4A Berarti jawabannya adalah D Baik cukup jelas ya D-A-D Terima kasih Sampai jumpa Di channel Pembelajaran Berikutnya Dadah 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 Dadah